Terima kasih ada masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Banjir yang merendam ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat, perlahan surut sejak Sabtu pagi. Sejumlah warga yang awalnya mengungsi kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah. Selain curah hujan tinggi, banjir disebabkan saluran air yang dangkal dan banyaknya sampah yang menyumbat aliran air, sehingga air sungai Cikaranggelam meluap lantas merendam ribuan rumah warga. Banjir di perumahan BMI dan perumahan Purwasari Regensi rutin terjadi setiap musim hujan. Pinjauan oleh pihak berwenang sudah sering dilakukan, namun hingga kini belum ada solusi konkret untuk mengatasi banjir. Sebelumnya akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai Cikaranggelam pada Jumat siang hingga malam, ratusan rumah di perumahan BMI Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Akibat tingginya genangan air, ratusan orang terpaksa mengungsi. Meski demikian, ada pula warga yang bertahan. Yang diakibatkan hujan lebat. Untuk mengetahui informasi terkini dari sana, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Selamat siang, Adi. Adi, banjir memang sudah surut. Apa yang sudah dilakukan pemerintah kota sejauh ini? Mengingat banjir kerap terjadi tiap musim penghujan. Iksan dan juga saudara, sebenarnya sejak tiga tahun lalu atau beberapa tahun kebelakang, sejumlah upaya ini sudah direncanakan atau diwajarakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa menanggulangi persoalan banjir rutin yang hampir setiap musim hujan ini terjadi di Kecampek. Tepatnya di perumahan BMI 1 dan 2, kemudian di perumahan Purwasari Regensi. Ada beberapa wacana sebenarnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Karawang. Salah satunya memfungsikan kembali embung atau pengendali banjir yang berada di wilayah bagian selatan wilayah Kabupaten Karawang atau tepatnya wilayah Sikampek dan perbatasan Purwakarta. Namun hingga saat ini upaya-upaya tersebut kami lihat belum dilakukan dan itu merupakan jangka panjang. Namun demikian ini menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Sikampek. Tempatnya di perumahan BMI dan perumahan Purwasari Regensi ini. Ada juga yang menjadi persoalan lain terkait banjir yang rutin terjadi di wilayah Sikampek ini. Salah satunya adalah tipon yang pengerjaannya tidak maksimal dan tidak menyesuaikan dengan kondisi debit air. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab banjir utama ketika curah hujan tinggi. Kemudian sementara kondisi sipon dan suai-suai ini penuh dengan lumpur serta sedimentasi lumpur yang cukup tinggi dan sampah. Sehingga pada akhirnya saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah hanya upaya-upaya jarak dekat. Yaitu melakukan upaya pembenahan terkait pembersihan-pembersihan sampah di jalur aliran sungai Cikaranggelam. Kemudian mengangkat sampah dan rencananya akan melakukan upaya pembongkaran sipon yang saat ini menjadi penyebab utama dari banjir yang hampir setiap tahun terjadi ini. Dampak dari banjir tersebut cukup parah bagi warga di perumahan BMI 1 dan BMI 2. Ada ribuan warga yang terdampak sehingga saat kondisi curah hujan tinggi dan kondisi cuaca yang tidak menentu mereka akan was-was sama halnya seperti hari ini. Mereka saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Namun demikian melihat kondisi perkelihan cuaca yang belum pasti atau kepastian masih ada potensi curah hujan. Mereka was-was dan berharap pemerintah segera melakukan upaya konkret menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi diulasi campag ini. Sehingga tidak hanya wacana saja, tidak hanya pertolongan sementara saja, ada pertolongan jangka panjang. Yang ini yang diharapkan warga agar kemudian banjir ini tidak kembali terjadi, Iksan. Adi, lalu bagaimana dengan perilaku warga di sana? Apa kontribusi banjir juga berasal dari perilaku buruk warga di sana? Ini menjadi salah satu penyebab buruk juga bagi kontribusi banjir yang terjadi di wilayah Cikampek dan sekitarnya ini. Pantauan kami di salah satu titik lokasi sungai sekarang gelam ini, pembukaan sampah menjadi pemandangan yang hampir setiap hari terlihat di lokasi ini. Padahal kita tahu semua bahwa penyebab utama banjir di wilayah Cikampek ini adalah jangkalnya aliran kondisi sungai serta sedimentasi, ditambah lagi diperparah oleh kondisi sikap atau perilaku warga yang masih membuang sampah di aliran sungai tersebut. Sehingga ketika surah hujan tinggi, kemudian aliran air kiriman dari wilayah Purwakarta maupun wilayah selatan lain yang cukup tinggi, ini akan menghambat aliran sungai yang menyebabkan banjir terjadi dan terjadi lagi. Oleh karena itu kesadaran masyarakat, kemudian tanggap cepat pemerintah dalam menangani banjir ini sangat diperlukan. Atau kolobasi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar kemudian banjir yang hampir setiap tahun terjadi ini tidak kembali terjadi. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, ini sangat diperlukan kerjasamanya agar kemudian banjir tidak kembali terjadi. Patalnya, hampir beberapa tahun ke belakang banjir ini sudah terjadi. Dan persoalan yang menjadi penyebab utama banjir ini sudah tampak terlihat. Ya ini banyaknya tampak, kemudian kondisi sipon yang menyempit dan sebagainya. Dan upaya itu sebenarnya sudah tengah akan dilakukan. Namun demikian, belum selesai 100% hingga banjir kembali terjadi. Dan dampaknya, warga harus mengungsi, kemudian harus siap-siap menghadapi segala persoalan pasca banjir. Seperti kondisi kotor dan kondisi lainnya. Yang hampir siap banjir terjadi, ini terjadi dan harus diharapkan oleh masyarakat. Ya, Adi, selain dangkalnya sungai dan juga sedimentasi, perilaku masyarakat dan pengelolaan sampah di Karawang jadi penyebab banjir di sana. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi melaporkan dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat.